Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya baik di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana bypass iphone 5s dengan ios yang terbaru ya teman-teman seperti yang ada di depan saya ini sudah ada iphone 5s yang dimana dalam keadaan lock aktifasi akan tetapi ini tidak seperti halnya bypass pada umumnya ya teman-teman ketika klik bypass sukses tidak banyak banget kendala dan masalahnya di saat saya melakukan proses bypass salah satunya saya mencoba menggunakan tool bypass e-busser nyatanya stuck di 10% ya teman-teman tidak ada perubahan sama sekali hingga saya tunggu sampai setengah jam selanjutnya saya menggunakan vrp fail setengah jam prosesnya suksesi tapi hasilnya tetap sama teman-teman tidak ada perubahan hp iphone belum bisa di bypass lanjut lagi saya menggunakan xgerinda alhasil malah ngehang ya teman-teman bahkan komputer saya juga ikut ngehang dan terpaksa saya coba copot baterai dan pasang lagi sebenarnya dari xgerinda sudah ada perubahan ya teman-teman iphone sudah di bypass saya bisa melihat dari simnya itu sudah tidak terdeteksi akan tetapi tetap ketika saya melakukan proses setting setting dan saya baru tahu ternyata disitu kendalanya iphone itu unable to active atau iphone tidak bisa diaktifkan lalu bagaimana bang caranya terus pakai tool apa nah dari video ini teman-teman simak aja ya sampai habis jangan di skip teman-teman supaya tidak salah dalam cara penanganannya nanti tool bypass apa yang saya gunakan serta nanti saya kasih tipsnya bagaimana cara menggunakan tool bypass ini langsung aja teman-teman kita lanjut ke video tutorialnya check it out seperti biasa kita flash ulang terlebih dahulu iphone nya disini saya menggunakan new tree tool kita buka lalu ketika sudah terbuka kita konekkan iphone nya ya teman-teman ke komputer atau ke laptop dan masuk ke mode recovery caranya itu ketika kabel dimasukkan tekan tombol home dan power secara bersamaan seperti ini tekan sampai dia masuk ke mode recovery ya teman-teman kita tunggu aja oke ini sudah masuk ke mode recovery nah ketika sudah seperti ini kita pilih ios yang terbaru ya teman-teman yaitu 12.49 dan pastinya teman-teman sudah mendownload terlebih dahulu firmware nya lalu klik import dan disini kita tinggal masukkan firmware ios iphone 5s nya yang versi terbaru nah ini firmware nya kita klik lalu kita klik open dan kita tunggu proses import nya nah ketika sudah statusnya import teman-teman pilih yang quick flash mode lanjut klik lagi flash nah setelah itu kita klik lagi flash nah disini kita tunggu proses flashing nya dan pastikan komputer terkoneksi data internet oke oke ketika proses flashing nya selesai kita lanjut ke cara selanjutnya yaitu menjel break iphone nya teman-teman dan ini kita sudah masuk ke tahap yang kedua ya teman-teman dimana tahap menjel break iphone nya dan di komputer saya ini sudah tampil cekran nya dan buat teman-teman yang barangkali menanyakan bagaimana sih install cekran di windows videonya ada di link deskripsi ya teman-teman ini sudah masuk ke lock aktifasi ya teman-teman dan perhatikan caranya karena untuk iphone 5s agak sedikit berbeda ya teman-teman nah kita bisa langsung jel break klik aja start lalu kita pilih next klik enter ya teman-teman kita tunggu masuk ke recovery mode oke sudah masuk nah ketika klik start pastikan kita barengnya dengan menekan tombol home dan power ya teman-teman klik start tekan tombol home dan power secara bersamaan tunggu 3 detik lepas power dengan tetap menekan tombol home button oke sudah masuk dan ketika tampilannya seperti ini tidak apa-apa teman-teman kita tunggu saja prosesnya juga lumayan agak lama nah ketiga garis gel break nya itu sudah sampai di tulisan setup kita tunggu 1 menit ya teman-teman lalu bisa cabut terus pasang lagi walaupun keterangannya error tidak apa-apa teman-teman kita tunggu saja ini yang membedakan proses gel break iphone 5s ya teman-teman seperti ini caranya ini proses booting dan nanti bisa kita cek formatnya seperti apa ya teman-teman masih kita tunggu prosesnya nah bisa teman-teman lihat disini keterangannya all down dan pastikan setiap menjel break iphone itu formatnya all down ya teman-teman kalau belum all down berarti gel break nya itu belum berhasil selesai gel break kita balik lagi ke windows ya teman-teman kita menuju langkah selanjutnya dan ini kita sudah masuk ke windows ya teman-teman pastikan juga kita sudah buka itune dan hp sudah terkonek ke itune ya teman-teman dan disini saya menggunakan toll bypass dari f3rn windows ya teman-teman nah ketika teman-teman tidak bisa membuka atau menggunakan aplikasi toll bypass dari f3rn windows ini yang perlu teman-teman lakuin dan wajib ini teman-teman teman-teman itu harus extract file shift nya itu di local disk ataupun di sistem nah ketika sudah diekstraknya di local disk masih tetap enggak bisa dipakai bang format file zip nya sebelum diekstrak ganti aja teman-teman namanya seperti punya saya ini saya ganti itu terserah ya bebas atau nanti saya coba file zip nya itu saya taruh di deskripsi ya teman-teman mudah-mudahan sih bisa ini yang saya lakuin karena awalnya saya taruh di local disk itu enggak bisa digunakannya teman-teman saya coba taruh di local disk masih tetap enggak bisa alhasil saya coba ganti nama file zip nya seperti yang ada disini tahu juga namanya apa saya juga hitung asal ini bisa digunakan teman-teman itu work banget kita buka aplikasi toll bypass toll bypass nah ketika seperti ini kita klik saja oke dan ini tampilan dari toll bypass nya teman-teman kita klik saja yang hello free pastikan juga iphone sudah terdetek di aplikasi toll bypass nya banyak banget juga pilihannya tapi untuk kali ini saya memilih yang hello free dan langkah selanjutnya kita setting terlebih dahulu iphone nya setting bahasa negara masuk ke pengaturan wifi kita hubungkan ke wifi lalu kita tunggu hingga dia masuk ke menu log aktifasi teman-teman ketika selesai kita jangan lupa checklist seamless nya teman-teman lalu klik aktifasi klik juga yes lalu klik oke dan kita tinggal tunggu saja proses bypass nya hingga selesai ya teman-teman kenapa iphone saya setting terlebih dahulu hingga ke menu lock aktifasi karena ada sebagian toll bypass yang dimana dia tidak harus connect ke wifi gitu jadi ketika halo udah langsung kita bypass saja bisa ada yang seperti itu alhamdulillah proses bypass nya selesai dan keterangan di toll itu aktif oke kita menuju ke langkah selanjutnya kita cek di iphone nya apakah proses bypass nya itu sukses ya teman-teman tidak seperti yang awal-awal itu yang saya jelaskan walaupun keterangannya sukses tapi tetap dia di lock aktifasi oke kita tunggu ini proses lalu kita klik oke bisa teman-teman lihat disini iphone sudah tidak ke lock aktifasi lagi ya teman-teman tinggal kita setting pengaturannya sampai ke menu alhamdulillah proses bypass iphone selesai dan ini bisa sampai ke menu ya teman-teman tapi kita tes terlebih dahulu untuk dimatikan apakah proses bypass iphone ini bebas mati ataupun bebas restart kita coba matikan dan kita tunggu proses bootingnya lagi ya bisa dilihat disini berarti iphone bebas mati dan bebas restart nah itulah tutorial bypass iphone 5s mudah-mudahan sedikit membantu dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.